Nah teman-teman kita ada meso bc expander ya kilometernya ini kita lihat 6144 mobil ini tuh mengalami kendala bahwa mobilnya pincang tidak stabil tarikan berbet juga enggak ada tenaganya sama sekali mesinnya pincang ternyata setelah kita buka teman-teman ya itu seperti ini kita lihat ya kondisi dari mesinnya nah ini ternyata setelah dibuka ada yang aneh teman-teman terlihat ya terlihat bahwa mobilnya bermasalah di kabel koilnya ini terlihat nih ini tuh sudah putus terutama yang kabel ini ground kalau yang ini masih nempel tapi ini jerabut-jerabut teman-teman kita lihat lebih dekat nah ini kita lebih dekat teman-teman ini kan kabel koil itu sebenarnya ada tiga warna biru pink dan hitam ini hitamnya sudah putus ini gara-gara tikus teman-teman jadi mobil anda kalau parkir itu jangan di tempat sembarangan di tempat khusus atau bahkan anda punya peliharaan kucing biar nanti tikus-tikus nggak masuk ke sini nah biasanya yang terjadi itu selain merusak ini teman-teman nah itu bisa masuk ke dalam ruang kabin ini kotorannya ya nah baunya juga bau tikus nih teman-teman untung yang dikerokote itu hanya bagian koil saja biasanya itu ditandai dengan ini kotoran tikus ada di ruang mesin jadi kalau sudah seperti ini anda harus waspada ya teman-teman ya karena mobil expander itu kan di atas mesinnya ini tuh ada tutupnya nah bawahnya tutup itu yang biasa untuk nongkrong para hewan pengerat kita lihat coba kondisi filter AC nya bagaimana apakah juga tikusnya sudah masuk ke dalam interior kabin atau hanya di dalam atau ruang mesin saja kita lihat ini kondisi filter AC yang sudah kita lepas teman-teman di sini terlihat ada apa ini ya kayak cairan yang masuk ke dalam filter AC nya entah makanan atau cairan apa ini teman-teman ya terlihat ya ini nggak ada tai tikusnya jadi kemungkinan tikus belum sampai masuk ke dalam ruang kabin atau dalam saringan AC nya biasanya kalau yang lebih parah itu ini banyak telek tikus tai tikusnya mengendok di sini warnanya kotor atati belok kilometernya 6000 jadi akhirnya ya kondisinya masih bersih seperti ini jangan lupa ya mobil selalu diantirat ruang kabinnya bawah lebornya biar nanti tidak ada hewan pengerat atau tikus masuk ke dalam mobil anda bahaya makan semua kabel yang ada di mobil anda teman-teman selamat menikmati